Halo selamat datang di channel Hardika Kurniawan Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang Cara mengunci jaringan 4G di HP Android supaya lebih stabil Di zaman sekarang ini, provider-provider banyak sekali yang menjual paket kuota Namun menggunakan batasan-batasan atau tipe jaringan Seperti 3G, 4G, dan ada juga yang menggunakan batasan-batasan waktu Seperti paket malam, ataupun seperti paket siang Contohnya seperti ini Ini dia Nah, ini kan paket 4G-nya banyak, sekitar 20GB-an Dan jaringan di HP saya saat ini hanya 3G Tentunya paket 4G-nya tidak akan terpakai Oke, ini aplikasinya kita close saja Oke, pada video kali ini saya akan mengunci paket 4G Supaya paket yang 20GB tadi bisa digunakan Tapi sebelum lanjut nih, silahkan subscribe channel saya ini ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel saya ini Next, sekarang langsung saja kita prantikan Oh iya, sebelumnya silahkan pastikan kartu SIM card anda sudah mendukung jaringan 4G Begitu juga dengan HP anda Di video kali ini, saya akan memberikan 2 cara untuk mengunci jaringan 4G Yang pertama, yaitu cara tanpa menggunakan software pihak ketiga Oke, langsung saja kita praktikan Pertama-tama buka telepon Kemudian dial ke bintang, pagar, bintang, pagar 4636, pagar, bintang, pagar, bintang Nah, maka secara otomatis kita akan dialekan ke sini Ini merupakan settingan penguji di HP Android Di sini ada informasi telepon 1, informasi telepon 2, info baterai, statistik penggunaan, dan wifi information Silahkan pilih informasi telepon 1 jika anda menggunakan jaringan dengan SIM 1 Kemudian, silahkan pilih informasi telepon 2 jika anda menggunakan jaringan dengan SIM 2 Karena di sini saya menggunakan jaringan dengan SIM 2, maka saya pilih informasi telepon 2 Kemudian, ini kita scroll ke bawah Nah, di sini ada TD, SCDMA, GSM, atau WCDMA Ini kita klik Kemudian akan tampil pop-up seperti ini Ini adalah berbagai pilihan jaringan Biasanya tiap-tiap HP normalnya akan pada posisi ini Yaitu TD, SCDMA, GSM, atau WCDMA, dan LTE Dan posisi jaringan saya saat ini ini Yang berwarna biru ini Oke, sekarang untuk mengunci jaringan ke 4G Kita pilih ini TD, SCDMA, dan LTE Yang ini Oke, yang ini ya Nah Kemudian akan merestart jaringannya Nah, kan Sekarang sudah 4G Jika jaringan di HP sudah seperti ini Atau menunjukkan 4G Itu artinya kita telah berhasil mengunci jaringan ke 4G Yes Oke, ini kita back saja Sekarang kita kembali ke halaman menguji Oh iya Tidak semua HP bisa mengakses menu ini Saat ini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4X Dan untuk masuk ke sini dengan cara dial di bintang-bintang-bintang-bintang-4636-bintang-bintang Ternyata bisa Nah, jika cara ini tidak bisa diperhatikan di HP Anda Silahkan gunakan cara kedua dari saya berikut ini Oke, ini kita close saja Ups, oh iya Sebelum lanjut ke cara kedua Silahkan subscribe channel saya ini ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya ini Next, sekarang lanjut ke cara kedua Pada cara kedua ini Saya menggunakan aplikasi yang bernama 4G Sweeter Dan 4G LTE Only Jika kalian menggunakan jaringan dengan SIM 1 Silahkan gunakan aplikasi 4G Sweeter Akan tetapi Jika kalian menggunakan jaringan dengan SIM 2 Silahkan gunakan aplikasi 4G LTE Only Hmm, mengapa saya menyarankan demikian? Karena aplikasi 4G Sweeter ini hanya bisa menyetel jaringan di SIM 1 Namun, dengan menggunakan aplikasi 4G LTE Only Kita bisa menyetel jaringan baik itu SIM 1 maupun SIM 2 Jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan Anda Disini karena saya menggunakan SIM 2 sebagai jaringannya Maka saya menggunakan aplikasi 4G LTE Only Oke, sekarang kita buka saja aplikasinya Setelah aplikasinya terbuka Kemudian silahkan klik gear yang di tengah ini Ini kita klik Kemudian kita akan masuk ke sini lagi Next, selanjutnya settingan-settingannya Bisa kalian samakan dengan cara yang pertama tadi Jika kalian menggunakan SIM 1 sebagai jaringan Silahkan pilih informasi telepon 1 Dan jika menggunakan SIM 2 sebagai jaringannya Silahkan pilih informasi telepon 2 Disini saya menggunakan SIM 2 sebagai jaringannya Maka saya pilih informasi telepon 2 Ini dia Ya, ini kan sudah saya setting ke 4G pada cara yang pertama tadi Ini dia Oke, ini kita keluar saja ya Karena jaringannya sudah saya setting ke 4G Kemudian ini kita back Dan ini kita klik back lagi Inilah aplikasi 4G LTE only Jadi intinya Silahkan gunakan aplikasi ini Jika HP kalian tidak mendukung di dial up Bintang pagar-bintang-pagar 4636 Bagar-bintang-pagar-bintang Itu Oke ya, ini aplikasinya kita aktual saja Oh iya Sebelumnya silahkan pastikan HP dan kartu SIM katanda sudah mendukung jaringan 4G Karena jika tidak Ya perjemah saja Tips ini tidak akan berhasil Jadi kesimpulannya Silahkan coba dulu cara yang pertama tadi Yaitu cara tanpa menggunakan software Jika yang cara pertama tidak bisa Silahkan gunakan cara kedua Untuk cara yang pertama Silahkan dial up di bintang-bagar-bintang-pagar 4636 Bagar-bintang-bagar-bintang Kemudian cara yang kedua Silahkan gunakan dua aplikasi berikut ini Yaitu 4G Sweater Dan 4G LTE Only Itu Oke, selesai Demikianlah video dari saya kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa mengebut anda semua Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dengan saya ini ya Oke sekian dan terima kasih Bye Bye